Nah yang ini juga kita potong teman-teman Dan kita press juga Bagian atas kita potong sama Halo sahabat bonsai Jumpa lagi di channel bonsai Madin Bali Di video kali ini kita akan melakukan Pemotongan Jadi beberapa Tunas yang sudah ukurannya Sudah lumayan besar atau sudah Proporsi hari ini kita akan potong Hari ini kita akan Review beberapa pohon yang Rencananya kita akan potong Artinya pengelosan sudah Selesai kita melakukan pemotongan Jadi ada beberapa pohon jadi video kali ini Khusus melakukan pemotongan Sambil kita review bahan-bahan Yang saya miliki sambil juga Kita melakukan pemotongan Oke langsung kita mulai Oke teman-teman disini ada pohon sancang Yang akan kita lakukan pemotongan Jadi pemotongan hanya di bagian tunas yang ukurannya sudah Lumayan proporsi Artinya Kalau yang bagian cabang pertama Masih kecil Jadi harus kita Los dulu teman-teman Nah ini Masih kita wajib Los dulu Nah ini masih Kita los dulu Mencari pembesaran teman-teman Pembesaran ini ya Di cabang pertama Kemudian untuk cabang kedua Kemarin sudah terjadi pemotongan Ini teman-teman bisa lihat Nah ini sudah terjadi pemotongan Kemudian untuk penerus dari cabang kedua Kita los dulu Masih pengelosan teman-teman Nah jadi Pemberhentian pengelosan Yaitu di bagian cabang yang Satu, dua, tiga dimensi Yang sini ya Yang keempat Ini Ini wajib kita sudah lakukan pemotongan Nah Ini teman-teman lihat nih Ini sudah lumayan besar Jadi Biar tidak Lebih besar ya Di cabang atas Dengan cabang bawah Hari ini kita potong saja teman-teman Nah pemotongan Seperti ini Nah teman-teman sudah bisa lihat Pemotongannya Sudah saya potong nih ya Kita cari pemecahannya Kemudian untuk tunas-tunas Yang dimensi Ini Nah yang ini juga kita potong Teman-teman Nih Jadi yang Rasanya tidak berguna Dan Sudah lumayan besar Mending kita potong Agar Pertumbuhan ke tunas yang Kita perlukannya Ini kita biarkan dulu Untuk dimensi Masih kecil Kita Kita besarkan dulu Ini juga kita besarkan dulu Dan untuk bagian atas Kita Los juga Nah yang ini juga bisa kita Potong teman-teman ya Yang bagian sini Yang bagian atas Kita banyak lakukan pemotongan Karena Pertumbuhan Cepat ya Untuk bagian atasnya Dan juga Memerlukan Ukuran yang lebih kecil ya Jadi Yang atas kita Sering kita potong Sedangkan Yang bagian bawah Masih mencari Pembesaran Jadi seperti itu Teman-teman ya Untuk Pohon ini Pohon Sancang Bergaya Natural ya Jadi seperti ini Desainnya Cabang pertama Ini anak cabang pertama Ini nanti akan jadi Anak cabang yang Kedua Anak cabang ketiga Ini sebagai penerus Dari cabang pertama Yang ini sebagai Cabang yang kedua Ini anak cabang Ini penerus ya Penerus nanti Kemudian dimensi Ini sebagai penerus utama Ini sebagai Anak cabang Kemudian ke cabang berikutnya Ini sudah lumayan besar Jadi saya potong Ini juga Sudah saya potong Saya potong ya Jadi Yang sudah Ukuran sudah Cukup Kita buang Seperti itu teman-teman Oke Jadi Seperti itu proses Pembuatan bonsai Jadi Jika sudah Cukup rasanya Pembesaran Kita buang ya Agar tidak Membuang Membuang waktu Agar tidak Buang-buang waktu Jadi kita arahkan Oke Oke kita ambil Pohon yang Berikutnya ya Oke teman-teman Untuk pohon berikutnya Pohon wacang Akar wahong Okulasi dengan Sancang Sancang parigata Namun Berubah Jenis menjadi Sancang berwarna hijau Namun masih ada Satu Masuk dunas yang Berwarna Parigata Warna putih Nah teman-teman Pohon ini harusnya Melakukan pemilihan dunas Jadi Pemotongan hanya Di bagian bawah saja Jadi Di video kali ini Hanya melakukan Pemotongan saja Jadi untuk pemilihan dunas Nanti kita lakukan Di video berikutnya Oke kita mulai saja Oke yang kita potong Bagian bawah Pemotongan saja Pemotongan saja Yang bagian bawah Kita biarkan Yang bagian Paling Bawah sekali Kita biarkan Untuk Pengeluasannya Nah jadi Seperti ini Kondisi pohonnya Masih Lumayan Banyak pertemuan dunas Yang harus kita pilih Namun di video Kali ini Hanya melakukan Pemotongan Dan jangan lupa Dioleskan Serap kambium Kita oleskan Serap kambium Oke kita taruh pohonnya Kita ambil pohon berikutnya Oke teman-teman Di depan kita Dihadapkan oleh Satu bahan Anting putri Anting putri ini Kita akan Lakukan pemotongan Jadi ada Dunas yang Tumbuhnya Kurang tepat Di tangan pertama Kita tidak akan Lakukan pemotongan Karena masih Ukurannya Kecil Jadi ukurannya Masih kecil Teman-teman Untuk tangan pertama Karena sudah Sudah lumayan besar Hari ini Kita akan Potong Dan kedua Kita akan potong Potongnya Di Pegangan sini Dan untuk Tahun berikutnya Kita akan cari dulu Sambil menunggu Dunas yang Jadi yang ini Kita buang Nah teman-teman Jika tampak depan Dari sini Kita sudah dapat Dimensi di sini Ini dimensi Dan ini Cabang berikutnya Dan ini Kita potong Dan kita Press juga Sebagai cabang Nanti Oke teman-teman Bisa kita lihat Untuk pohon ini Jadi Kita gunakan Tampak depan Dari sini Jadi cabang pertama ini Cabang kedua ini Cabang ketiga Dimensi di sini Kita dapat di sini Kemudian cabang keempat Di sini ya Kembali ke Karah ke tangan pertama Kemudian ini penerus Dari batang utama Kemudian kita Oleskan selap kembium Bekas-bekas Pemotongan kita Oleskan selap kembium Nah Teman-teman Bisa lihat Untuk gerak pohonnya Ini Pemotongan Yang ketiga ya Di pohon yang ketiga Sambil Juga melakukan Pemilihan tunas Jadi Ini konsep pohon Gaya tegak berliku Satu tangan dua Tiga dimensi Tangan empat Di sini Nah ini penerus Jadi batang utama ya Oke teman-teman Kita akan ambil Pemotongan berikutnya lagi Kita akan lakukan Pemotongan Kembali Oke teman-teman Saya punya Waru Queen Jadi Tampak depan Dari sini Hari ini Kita potong Juga ya Jadi Yang sudah berukuran besar Kita potong Apalagi yang Tumbuhnya atau letaknya Di bagian atas ya Jadi agar Cabang bagian bawah ini Lebih cepat membesar Jadi kita akan Langsung memotong Di bagian Bagian atas ya Atau cabang bagian atas Ataupun nanti Di batang utama Karena Pembesaran batang Hanya sampai di sini saja Teman-teman Karena saya membuat Pohon grup Yaitu bahan dari Waru Ini bisa dilihat Waru dengan Menggunakan dua Dunas Atau dua Pohon waru ya Saya gabungkan Oke kita mulai Sampai Dimana Bagian atas Kita potong Semua Kita potong Pendek ya Cari Pemecahannya Nah Pohon Ngetuin Jadi tapat depan Dari sini Kemudian kita Oleskan Salep Gambium Jangan lupa Biar Pohonnya Tidak Terjadi Pembusukan Oke teman-teman Bisa dilihat Pohonnya Jadi saya program sendiri Mungkin ada sekitar 6 bulanan ya Untuk pohon ini Nah jadi ini cabang Ini untuk pohon yang pertama ya Pohon utama Yang paling besar Yang ukurannya Pering tinggi Dan menjadi Memiliki batang yang lebih besar Dari yang temannya Yang sebelah Jadi Tangan pertamanya Mungkin tangan pertamanya Nanti disini ya Yang lainnya Nanti kita buang Tapi kita pikir-pikir dulu ya Jadi Kita biarkan dulu Seperti ini Nanti kita proses lagi Jadi ini ada Cabang yang Ke arah ke belakang Sebagai dimensi Dan di dua disini Dan ini nanti sebagai Cabang pertama disini Untuk pohon yang kecil Untuk pohon yang besar Mungkin ini Atau ini ya Nanti Nanti kita cari tunas yang paling bawah Di bagian makota disini Nah ini Nanti tinggi satu Agak rendah satu Pohon queen Dari jenis waru Ini waru Taiwan Oke Konsep sendiri Dari stack Oke sahabat mose Mungkin hanya 4 pohon saja Di video kali ini Mungkin nanti di video berikutnya Kita akan Proses lagi Kita akan Potong lagi Dan sebagainya Teman-teman Semoga video ini bisa Bermanfaat untuk teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Salam Bursai Sampai jumpa di video berikutnya